Jadi ada hadis riwayat Imam Abu Dawud Nabi bersabda Jangan jadikan kuburku di Madinah Iyidhan sebagai perayaan Hadis ini oleh saudara kita dari Salafi Dijadikan dalil sebagai larangan Kita berziarah tahunan kemakam Rasulullah Sebab menurut mereka Kalau kita datang tiap tahun rutin Itu artinya kita telah melanggar perintah Nabi Di saat Nabi memerintahkan untuk tidak menjadikan makam beliau sebagai perayaan Tetapi bagi kita tidak kemudian menjadikan makam Nabi ini sebagai tempat perayaan Tidak Kita berziarah ke makam Nabi Hadisnya cukup banyak Meskipun para ulama sebagian menilai hadisnya adalah hadis daif Tetapi kemudian dari golongan Syekh Ibn Taymiyah Itu mengatakan hadisnya adalah hadis palsu Tetapi kita Mengikuti pendapat ulama yang mengatakan Derajat tentang ziarah kemakam Nabi Tidak sampai palsu Sudah menjadi kesepakatan Bahwa berziarah kemakam Rasulullah Itu adalah kesunahan Ziarah tuqabrihi sallallahu alaihi wasallam sunnatun min sunanil muslimin Berziarah kemakam Nabi Itu adalah sunnah yang disepakati oleh umat Islam Lalu terkait dengan beberapa hadis Yang oleh sebagian ulama memang dituduh hadis palsu Khususnya pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Syekh bin Bas dan lain sebagainya Maka kita cukup menjawabnya dengan perkataan Imam Az-Zahabi Imam Az-Zahabi beliau katakan Semua jalur riwayat tentang hadis ziarah makam Rasulullah Memang daif Tetapi kedaifan itu Berhubung jalurnya banyak Secara akumulasi itu banyak Maka meskipun daif saling menguatkan Kemudian ditambah lagi oleh Imam Ibn Hajar Ini ulama ahli hadis yang makamnya ada di Mesir Kata beliau Perkataan Ibn Taymiyah Bahwa hadis ziarah makam Rasulullah itu adalah hadis palsu Tidak betul kata beliau Wassallu alaihi bersolawatlah kalian kepadaku Fa inna solatakum tablohguni haizukuntum Bersolawatlah kalian kepadaku Karena salawat itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada Kita lihat hadisnya Memang betul Hadis ini memang Peramat banyak Riwayat yang menyatakan demikian Ini misalnya hadis berkenaan dengan Dimanapun kita berada Salawat itu selalu sampai kepada Nabi Hadisnya adalah Allah meletakkan satu malaikat di dekat makam Nabi Kalau ada satu orang dari umat beliau membaca salawat Malaikat itu berkata Ya Muhammad Fulan bin Fulan dari umatmu membaca salawat kepadamu Hari ini juga Itu yang disebut oleh malaikat dua Kita dan orang tua kita Ma'ruf bin Khawzin misalnya Atau siapa Bin siapa Itu kedua orang tuanya disebut Kemudian berikutnya Tidak ada seorang pun yang mengucapkan salam kepadaku Kecuali Allah mengembalikan ruh itu kepada Nabi Muhammad Sampai Rasulullah menjawab salamnya Jadi hadis ini Hadis ma'amin ahadim ini Oleh para ulama Dijadikan dalil Hadis yang paling sahih Berkenaan dengan ziarah ke makam Nabi Jadi saat kita Berada pas di depan orang Di depan makam ini Ini lurus dengan makamnya Rasulullah Jadi Hunalika assalamu ala Rasulullah Tepat berada di bawah gambar Rasulullah Ini ucapkan salam kepada Nabi Lalu bergeser ke kanan Huna assalamu ala Abi Bakrin Ucapkan salam disini kepada Abu Bakar Kemudian disini Mengucapkan salam kepada sahabat Umar Itu yang berkenaan dengan Bacaan salawat dan salam Dimana Rasulullah Mengetahui dan Nabi menjawab terhadap kita Berikutnya adalah Anjuran memperbanyak salawat di hari Jum'ah Jadi ada hadis riwayat Imam At-Tirmidhi Bahawa Rasulullah S.A.W. bersabda Awlan nasbi yawmal kiamah Akfarhum alaihya salah Mereka yang paling banyak salawatnya Kepadaku Adalah orang yang paling berhak Nah Paling berhak itu apa maksudnya Awlan nasbi Yang dimaksud dengan Paling layak dengan Nabi Itu para ulama memberi dua penafsiran Pertama adalah Menzilatan Kedudukan Jadi yang paling layak Bersama dengan Nabi di surga Jadi Menzilatan itu Kedudukannya Paling dekat dengan Rasulullah Itu yang paling banyak salawatnya Penafsiran yang kedua Bi Orang yang paling layak Mendapat syafaatku Kalau mendapat syafaat Begitu orang tadi ada di neraka Mendapat syafaat Nabi Karena sering bersulawat Maka masuk surga Tetapi kesurganya Belum tentu berkumpul dengan Nabi Itu Konsekuensi dari penafsiran Ulama yang kedua Tetapi kalau Penafsiran ulama yang pertama Itu Biman zilati Orang yang paling dekat dengan Nabi Surganya Meskipun kita Berbeda levelnya Dengan Rasulullah Tetapi paling tidak Kita dekat Untuk setiap saat Misalnya ingin berjumpa dengan Nabi Oleh Allah dipermudah Kemudian kapan Kita dianjurkan Membaca salawat itu Untuk Sebanyak-banyaknya Anjurannya adalah Hari Jum'at Ini hadisnya panjang Jadi Hari yang paling baik Di antara tujuh hari itu Adalah hari Jum'at Maka perbanyaklah kalian semua Membaca salawat Kepadaku di hari Jum'at Karena salawat kalian Oleh Allah Dihaturkan kepadaku Tadi hadisnya sudah Berapa jumlah yang Dibaca oleh Sohabat Ternyata Sohabat itu Kalau di hari Jum'at Itu membaca salawatnya Seribu kali Ini terdapat dalam Riwayat Yang disampaikan oleh Sohabat Ibn Mas'ud Ibn Mas'ud ini berkata Tadi Ibn Mas'ud yang Meriwayatkan Orang yang paling berhak Bersama dengan Nabi itu Ya juga Ibn Mas'ud Makanya beliau berkata Kepada Zaid bin Wahab Kalau kamu di hari Jum'at Jangan kau tinggalkan Membaca salawat Seribu kali Ini ada sohabat Sohabat itu Ibadahnya sudah bagus Beliau berkumpul dengan Nabi Sudah satu masa dengan Nabi Salawatnya seribu Tadi disebutkan oleh Nabi Orang yang paling layak Mendapat syafaat Atau kedudukan Adalah yang paling banyak Sohabatnya Kita dari segi Kualitas ibadah Tidak sama dengan Sohabat Lah kok Sohabatnya di bawah Dari Sohabat itu Sohabatan Muridnya Ibn Taymiyah Bernama Imam Ibn Al-Qayyim Beliau ini Dalam kitabnya Jelau Al-Afham Mencantumkan beberapa Riwayat Dari Sohabat Dari Tadi'in Tentang bacaan salawat Di antaranya adalah Salawat Ibn Mas'ud Allahumma ja'al Salawatika Warahmatika 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 Ala Sayyidil Mursalin Jadi kalau kita hari ini Membaca salawat Untuk Rasulullah Pakai Sayyidina Dalilnya ya Ibn Mas'ud ini Ong Ibn Mas'ud Baca Sayyidina kok Kalau kita yang hari ini Membaca salawat Sayyidina dibidahkan Ya Bidahkan juga Ibn Mas'ud Jangan Jumat kita Salawatnya panjang beliau Kemudian berikutnya Ibn Abbas Ini doa beliau Berkenaan dengan Kedudukan Rasulullah Kemudian lagi Ada seorang Tabi'in Para ulama salaf kita Imam Al-Qamah Anakha'i Beliau juga Membaca salawatnya Beliau rangkai sendiri Jadi sekali lagi Beliau merangkai sendiri Sallallahu wa malaikatuhu Ala Muhammad Assalamualaika Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Ternyata Salawat itu Redaksinya Tidak harus dari Nabi Sebab Kalau redaksi salawat itu Harus dari Nabi Tidak mungkin Tidak mungkin Sohabat mengajarkan Tidak mungkin Tabi'in mengamalkan Dengan merangkai sendiri Dengan menyusun sendiri Imam kita juga Imam Muhammad bin Idris bin Syafiq Beliau merangkai sendiri Bacaan salawat itu Bagaimana disini Beliau katakan Sallallahu ala Muhammad Adada maa zakarahul zakirun Wa adada maa ghafal an zikrihil ghafilun Dan seterusnya Bahkan kita temukan Satu salawat Redaksi dari Sayyidina Ali Yang begitu panjang Allahumma dahial madhawad Panjang ini beliau Salawatnya ini Ternyata Kalau bacaan rangkaian salawat itu Bukan dari Rasulullah Tidak ada masalah Nah sekarang yang Sering dipermasalahkan itu Adalah ketika salawatnya Berupa lantunan syair Artinya salawat itu Bukan kalimat Nasar Tetapi kalimat Berupa kalimat Nazo Kita lihat terlebih dahulu Ada sekian banyak Permasalahan bagi kita Dalam membaca salawat Ada yang salawatan kita ini Disertai dengan rebana Alat musik Maka kita lihat terlebih dahulu Kalau itu berupa terbangan Tidak ada masalah Sebab dulu di zaman Nabi Nabi sudah sering mendengar Beberapa sahabat perempuan Menebu terbang Ini ada sahabat perempuan Beliau matur kepada Nabi Nabi saya punya nazar Kalau engkau pulang Dalam keadaan selamat Dari perang Saya akan menebu terbang Di hadapanmu Nabi berkata Lakukan nazarmu Sahabat ini menebu terbang Jadi Kalau berupa terbangan Tidak ada masalah Di lingkungan kita ini Paling banyak Di masjid Remaja masjid Majlis taklim Itu ada Terbangannya Lalu bagaimana Kalau Hari ini kita sering Mengucapkan Salawat salam itu Dalam bentuk syair Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Kita lihat dulu Syair itu Bukan nyanyian Jangan samakan dengan nyanyi Lagu-lagu Dangdut Ataupun Orkes-orkes zaman sekarang Nabi juga bersyair Ini syair Nabi Dalam riwayat Bukhari Nabi mengeraskan suara Dalam bersyair itu Ketika Nabi dan para sohabat Menggali tanah Di sekitar Madinah Mereka Para sohabat Membaca syair Sohabat ini Bersyair Bersajak Kalau disini orang Betawi Berpantun Ketika ada sohabat Yang mengucapkan Syair dengan bersajak ini Nabi menjawab Dengan bersajak Syair Nabi Allahumma innal khairah Khairul akhirah Faghfir Lil ansuri wal muhajirah Ungkapan Rasulullah Dalam menjawab Kepada sohabat Itu juga bersyair Berarti Syair Menggunakan Sajak Menggunakan Ritme tertentu Dalam bahasa sekarang Menggunakan Nada tertentu Tidak ada masalah Nabi menjawab Nabi juga Melantunkan itu Maka kalau bersyair itu Tidak ada masalah Lalu solawat Juga diperbolehkan Maka ketika Untayan kalimat solawat Dimasukkan Kedalam syair Tidak ada yang salah Sama-sama boleh Lalu tadi Terbangannya boleh Juga tidak masalah Kalau digabung Jadi ada Solawatan Ada syairan Ada terbangan Tidak ada masalah Sebab masing-masing Dari ketiganya ini Memiliki dalil Tersendiri Yang diperkenankan Dan diperbolehkan Ini lagi Ada bagaimana Dulu sohabat Ketika datang Berjumpa dengan Nabi Mereka Sambil menggerakkan Tubuh Ketika memuji Nabi Jadi di dalam Hadis Riwayat Imam Ahmad Ini Ada sekelompok Sohabat dari Negeri Habasyah Dari negeri Ebtiopia Mereka ini Menari-nari Di depan Rasulullah Muhammadun Abdun Salih Lalu kemudian Nabi Tidak mempermasalahkan Dan Nabi Tidak menegurnya Kemudian ini Nabi Disambut Oleh Perempuan-perempuan Madinah Dengan bacaan Syair Dan juga Terbangan tadi Kata sohabat ini Yang diriwayatkan Oleh Imam Ibn Majah Nahnu jawarin Mimbanin Najari Ya Habada Muhammadun Minjari Sohabat Yang melantunkan Bacaan Syair Disertai Dengan terbangan Itu Dengan suara Indahnya Lalu Dijawab Oleh Nabi Ya'alamullah Inni La'uhibbukun Allah tahu Kalau aku Mencintai kalian Bagi kita Hari ini Tetap Kita Rutinkan Membaca Solawat Kepada Rasulullah Dan Dianjurkan Dengan Sebanyak-banyaknya Solawat Adapun Kebiasaan Kita Membaca Solawat Dengan Terbangan Dan Beberapa Hal Lain Telah Kita Uraikan Dalilnya Dan Beberapa Riwayat Dari Saya Cukup Sekian Terbangan 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 Terima kasih.